Baik, tadi sudah kita dengarkan paparan dari Pak Dr. Tegu mengenai bagaimana mekanisme nanti K3 Unis tahun 2023. Nah sekarang kita dengarkan bagaimana sih petunjuk teknis dari K3 Unis tahun 2023 ini ya, yang harus disimak baik-baik oleh rekan-rekan mahasiswa khususnya semester 7. Silahkan Pak Fahni. Terima kasih Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Sedikit saya menjelaskan kaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan K3 2023 ini. Tema besarnya K3 tahun ini adalah sinergitas penguatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dalam konteks pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, dan pemutahiran data kemiskinan. Ada pun ruang lingkup K3 tahun 2023 akan dilaksanakan dengan beberapa tahapan berikut. Pertama, akan ada pendaftaran yang akan dimulai pada tanggal 31 Mei sampai dengan 14 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan dengan praobservasi dan survei lapangan pada tanggal 26 Juni sampai 1 Juli 2023. Kemudian pembekalan K3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023. Kemudian para peserta juga diminta untuk mengambil atribut K3 di LPPM pada tanggal 1 sampai 4 Agustus. Kemudian pelepasan K3 sekaligus pelaksanaan itu akan dimulai pada tanggal 7 Agustus sampai dengan 7 September 2023. Kemudian akan ditutup oleh pelaksanaan Fokus Grup Diskusi atau FGD sekaligus penutupan K3 pada tanggal 18 Oktober 2023. Dan juga para peserta diminta untuk membuat laporan akhir dan juga submit artikel. Kemudian terakhir pembagian sertifikat pada tanggal 13 sampai 17 November 2023. Nah, nanti masing-masing dari ruang lingkup ini akan saya paparkan satu persatu. Baik, untuk pendaftaran nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sukisno selaku Kasubag dari PSTI. Pendaftaran hanya bisa dilakukan secara online melalui lamaan web CKK, unis.ac.id, dan juga batas waktu pendaftaran itu hanya kita buka selama 15 hari dan hanya dapat diakses pada tanggal tertentu. Artinya jika Anda melewati batas waktu tersebut, maka web akan secara otomatis ditutup. Nah, kemudian juga di dalam web tersebut Anda perlu meng-input berbagai data Anda, termasuk foto ya, untuk kepentingan sertifikat. Nah, apabila dalam pendaftaran ini terdapat kendala, Anda dapat menghubungi nomor di atas ya. Oke, selanjutnya sebelum pra-observasi tentu setelah Anda mendaftar, kami akan membentuk sekelompok peserta ya. Nah, kelompok peserta ini akan kami bagi menjadi 20 berdasarkan wilayah. Jadi, wilayah yang kita tentukan di sini ada 20 wilayah, yang dibagi menjadi 20 titik wilayah kota dan 20 wilayah titik di kabupaten, desa. Nah, pada tahap ini di pembentukan kelompok peserta, peserta pengelompokannya dibagi menjadi 20 kelompok berdasarkan lokasi dan perlu Anda fahami bahwa peserta tidak dapat memilih lokasi ataupun DPL yang Anda kehendaki. Dan peserta juga diminta untuk membentuk struktur organisasi kelompok. Nah, jadi misalnya ada ketuanya, sekertaris, bendara, dan divisi-divisinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan Anda juga diminta untuk membuat setiap kelompok ini membentuk media sosial. Apakah itu Instagram? Tapi kami mintanya si Instagram ya, setiap kelompok itu. Dan membuat logonya dan seterusnya. Tentu dalam pembentukan media sosial ini, kami akan, kalian silakan berkompetisi mana media sosial yang terbaik akan mendapatkan sedikit reward dari kami. Nah, kemudian untuk praobservasi, nah Anda bisa lihat di sini kita ada 20 titik wilayah ya. 10 di wilayah kota dan 10 lagi wilayah kabupaten. Selanjutnya, Anda diminta untuk setelah melakukan praobservasi melihat potensi di lapangan itu seperti apa, kebutuhan di masyarakat itu seperti apa. Sehingga Anda kemudian diminta untuk membentuk sebuah program. Kira-kira program apa yang paling tepat, sasaran. Seperti tadi yang dipaparkan di awal. Jadi, peserta itu diminta untuk melakukan praobservasi nanti di 10 Juli sebelum pelaksanaan K3. Nah, praobservasi ini tujuannya Anda diminta untuk menganalisi situasi di lokasi yang telah ditentukan oleh LPPM. Jadi, tidak sembarang kita menentukan lokasi ini. Kita ada koordinasi dengan audiensi dengan pihak Bapak Pedak Kota dan Kabupaten bagaimana menetapkan lokasi itu berdasarkan tingkat kemiskinan terparah, terekstrim gitu di beberapa titik itu. Tapi, mohon bahwa, sebentar Pak, tadi kan kita K3 ini berselanjutan ya, dari tahun lalu. Berarti titik-titik yang sudah ditentukan itu, kita sudah punya data ya, tinggal dianalisi saja. Betul, kita sudah punya data yang diterima oleh, yang kita terima ya, dari Bapak Pedak. Dan Bapak Pedak itu datanya dari P3KE, Kominfo. Nah, tentu data-data ini kami melihat mana data kemiskinan yang paling tinggi ya, desil-desil 1 begitu. Nah, jadi dalam praobservasi ini, peserta nanti akan didampingi oleh DPL dan Panitia dari Divisi Observasi. Nah, kebetulan ini Pak, ya dosen pembimbing lapangan, begitu. Nah, kebetulan ini Pak Fajar ini adalah kepala atau ketua koordinator observasi. Jadi nanti Pak Fajar beserta timnya akan mendampingi teman-teman dan DPL juga untuk melihat situasi lapangan seperti apa untuk kemudian diobservasi ya, dianalisi situasi yang ada di sana. Jadi di sana selain juga mengobservasi itu, melakukan permohonan izin kepada pihak kecamatan, ya, ataupun desa. Nah, nanti juga teman-teman setelah mengetahui apa yang akan dibentuk programnya, nah, peserta diminta untuk menyusun proposal kegiatan atau program yang akan dilaksanakan dalam K3. Setidaknya dalam satu kelompok itu terdapat ada dua program, ya, ada dua program yang beririsan dengan tema besarnya. Tadi kan ada kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi. Nah, silakan ambil dua program yang bersih sesuai, betul, yang relevan. Betul, begitu Bu. Nah, nanti proposal itu akan diekspos di LPPN, ya, didampingi oleh DPL. Kira-kira masuk nggak sih? Nah, ini nanti tim previewnya salah satunya timnya Pak Fajar, ya. Nah, itu eksposnya pada tanggal 10 Juli 2023, Bu. Nah, nanti PPT dan proposalnya peserta bisa mengupload melalui laman ini, ya. Nah, sudah ada. Tinggal upload saja di link Google Drive. Nah, berikutnya, ada kan ada pembekalan peserta. Nah, ini peserta wajib untuk mengikuti rangkaian acara pembekalan yang dilaksanakan nanti pada tanggal 25 Juli. Nah, yang diselenggatkan oleh LPPN, nah, untuk menerima arahan dan motivasi, baik itu dari perangkat universitas ataupun perangkat pemerintah kota ataupun kabupaten. Mudah-mudahan sih, biasanya kita menghadirkan wali kota ataupun bupati, ya, di pembekalan ini. Atau mungkin pihak yang mewakili. Nah, kemudian nanti akan ada pengambilan kelengkapan, ya. Jadi, nanti pas pelepasan ataupun pelaksanaan, teman-teman mahasiswa harus menggunakan atribut yang sudah kami siapkan. Nah, mungkin atributnya apa, gitu, Bu, ya. Yang kita siapkan, atributnya itu ada ID card, ya, identitas peserta, kemudian juga ada jaket, ada kaos, dan juga topi. Mungkin untuk masker, rasanya kita sudah selesai, ya, untuk pandemi. Nah, nanti pengambilan atributnya bisa diinformasikan, mungkin biasanya di LPPN, begitu. Nah, untuk pelaksanaannya, pelaksanaan K3, kita akan dilaksanakan secara offline, nih, Bu. Selama satu bulan, ya. Jadi, dari 7 Agustus sampai 7 September 2023. Iya, terjun langsung ke lapangan. Ya, jadi nanti mahasiswa itu terjun ke lapangan, stay di sana. Nah, kita tidak meminta mahasiswa itu harus pulang pergi, gitu, ya, ke rumah, enggak. Tapi satu bulan itu mahasiswa itu harus betul-betul merasakan kehidupan di tengah masyarakat itu seperti apa nanti di sana, ya. Nah, nanti peserta akan difasilitasi, ya, ada dana bantuan, seperti untuk sewa tempat, menginap, ya, menginap di lokasi, ataupun juga dana bantuan untuk programnya. Nah, tentu selama pelaksanaan juga, peserta akan diawasi di bawah monitoring DPL dan juga LPPN secara langsung. Nah, nanti juga akan ada monitoringnya, ya, monefnya. Nah, nanti pastinya LPPN akan memonitoring dan meninjau jalannya kegiatan, itu pasti. Bahkan akan ada agenda sidak, ini, Bu. Ya, jadi tanpa sepengetahuan mereka, tiba-tiba kita datang aja. Apakah benar mereka itu hanya main-main saja atau menjalankan program? Ya, dari LPPN tentunya. Nah, selanjutnya, nah ini pembahasan yang mungkin saya kira penting ya dalam konteks pemutakhiran data kemiskinan ekstrim ini. Nah, jadi pemutakhiran data ini, kita akan memfokuskan pada dua titik wilayah kabupaten desa dan dua titik wilayah kelurahan kota yang teridentifikasi tingkat kesejahteraannya paling rendah atau biasa diistilahkan dengan desil 1. Nah, pemutakhiran data ini difokuskan pada empat titik wilayah tersebut dengan ditargetkan selesai. Jadi, nanti di PSTI itu akan memberikan data, ya, aplikasi survei desa di mana teman-teman diwajibkan untuk memvalidasi, memutakhiran by name by address. Nah, itu ditargetkan harus selesai. Ya, jangan sampai mandek dalam satu bulan itu. Pertanyaannya, wah, Bu, ini bagaimana, Pak, kita yang misalnya ada di lokasi tersebut, apakah hanya kita saja yang dibebankan untuk pemutakhiran data? Misalnya, yang kelompok yang di Cibodah saja atau yang dikelompok di Solear? Tidak, tidak seperti itu. Tapi semua kelompok itu harus terlibat membantu, support, mensupport. Ya, nanti akan, mekanismenya akan kita bentuk pengelompokan untuk pemutakhiran datanya. Akan dibuatkan jadwal. Nah, jadi nanti 20 kelompok itu diminta untuk melakukan pemutakhiran data, ya, berdasarkan wilayah lokasi terdekat. Nah, nanti pemutakhirannya akan menggunakan aplikasi survei desa UNIS, ya. Nah, penjelasan dan cara menggunakan aplikasinya dapat kalian simak nanti di link, ya. Nanti akan ada link. Nah, nanti setiap kelompok, ya, beserta DPL-nya masing-masing juga diminta untuk merancang satu program hasil dari temuan pemutakhiran data kemiskinan yang kemudian akan dipresentasikan dalam kegiatan FGD, gitu, kira-kira. Nah, nanti, nah, disini ada pengelompokan datanya, ya, pengelompokan pemutakhiran data. Misalnya di kota Tangerang, kan pemutakhiran datanya difokuskan di dua, ya, untuk kota, Cibodas, misalnya, sama Cikokoh. Nah, teman-teman yang ada di wilayah yang terdekat dengan Cibodas, misalnya Karangsari, Gebang Raya, Gandasari, sama Cimone, nah, itu wajib untuk membantu support untuk pemutakhiran data yang ada di Cibodas. Nah, begitu juga seterusnya, yang di desa juga demikian, begitu. Nah, kemudian, ini ada monitoring dan evaluasi program K3, itu akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 31 Agustus. Nah, monitoring akan dilaksanakan oleh LPPM, ya, peserta juga diminta untuk menyiapkan tempat dan untuk mengekspos kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan membuat mading, ya, dan alat peraga serta sepanduk ucapan datang tim monitoring. Nah, tentu tim Monef disini akan meninjau sasaran program dan indikator ketercapaian programnya seperti apa, ya. Nah, ini, perlu kita pahami juga bahwa penilaian program K3 ini akan difokuskan pada tiga, Bu. Pertama, keterlibatan aktif peserta pada program serta keterlibatan stakeholder dan kerjasama sponsor. Jadi, kita membuka, ya, silahkan saja, misalnya teman-teman mau melibatkan sponsor ataupun stakeholder untuk membantu jalannya program. Kemudian juga program harus berjalan dengan baik, dan tentunya sasarannya ada kebermanfaatan bagi masyarakat. Dan terakhir, adanya ketercapaian tujuan dan sasaran program dan ketepatan laporan akhir. Nah, untuk laporan akhir nanti akan ada template-nya, jadi teman-teman tinggal lihat saja, ya, untuk itunya. Nah, terakhir nanti akan ada FGD. Nah, FGD ini mudah-mudahan nanti kita akan minta pihak Bapeda yang akan memfasilitasi FGD kita. Jadi, nanti kita akan melaksanakan FGD dengan pihak Bapeda Kota ataupun Kabupaten dengan melibatkan beberapa unsur. Ya, mungkin mudah-mudahan di sini pendekatannya Penta Helix dengan melibatkan lima unsur. Ada unsur media, akademisi, pengusaha, pemerintah, ataupun masyarakat, ya, dan juga media. Ya, nah, nanti di FGD ini program-program yang teman-teman laksanakan, apa, hasil dari pemutakhiran data ini apakah bisa menjadi usulan, ya, untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, tentu dalam FGD ini akan ada serah terima pemutakhiran data kemiskinan, ya, di dua titik wilayah kota ataupun desa. Dan kemudian terakhir ada penyusunan laporan akhir, peserta diminta untuk menyusun laporan akhir, sesuai dengan sistematika penulisan, contoh ada di sini, ya, bisa kita download di Google Drive, itu ada contoh-contohnya dan laporan akhirnya juga. Dan tentu laporan akhir di sini, luarannya Anda harus membuat sebuah artikel ilmiah hasil dari pelaksanaan ketiga. Nah, tentu artikel di sini bukan artikel-artikel yang terakreditasi nasional atau bereputasi. Nah, kira-kira itu mungkin Bu Hani sedikit ruang lingkup PK atau petunjuk teknis pelaksanaan K3 di tahun 2023. Saya kira itu Bu Hani, terima kasih. Ya. 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 Terima kasih telah menonton.